Dhammeni debata nasumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ati-ati dohut pikiranmu nabi dibagasan Kristus Jesus Tuhatai, Amen Uriani Tuhan Yesus Kristus Hatani debata tu kita saluhutna dibagasan parningotan arihasasahorniton diporbadia sadarion Imananienet sian romwalu Mamukamai sian ayat walu sahak rodi ayat 10 sada Roma pasal 8 ayat 8 sampai ke 11 Hujahahonma ditongatongata Alai dang tarhalomohon debata akka paroha daging Alai anggohamu dangbe dibagasan dagingi Dibagasan tondido Molo tungtutu tondini debata maringanan dibagasan kamu Molo so tondini Kristus di jolma dan Kristus napunaibana Alai molo Kristus dibagasan kamu Mangulu do tondi alani hati goran Nang pemate pamatang alani dosai Alai molo maringanan dibagasan kamu Tondini nang manungguli Jesus sian namate Sandok Panguluon nidib ibanam Nang manungguli Kristus Jesus sima Nang pamatang muna namatei Hinor honnitondina na mangingani hamu Ima sahak na Kurian itu kami Jesus kristus Alai disoddo dongata Nagabi utusan Kontingen pesparawi Sian Kalimantan Timur Jalagumudang donasida Sian akadongata Naso mengatusi hata-hata Paluasamumak Molo gumudang Pinasahak jamita sadaryom Dibagasan hata Indonesia Saudara-saudara Gereja kita HKBP Jujur kita akui Adalah gereja Yang sangat sedikit Memberikan perhatian Kepada aspek ketiga Dari Allah Yaitu Allah Roh Kudus Jadi molo jujur kita Yahuriata HKBP Mace oti Taleon rohata Tutondi porbadiai Nah itu kita bisa lihat Selain dari tutup altar warna merah Dan juga warna merah Dari seragam ibu-ibu kita Hampir tidak ada tanda Bahwa hari ini Adalah hari besar Nah itu kita akui Ketika kita mempersiapkan Natal Wah kita sangat Luar biasa Tapi perayaan roh kudus Itu hampir sama Hampir sama Dengan minggu-minggu biasa Di gereja kita Jadi kalau ada kritik Bahwa gereja kita Kurang menekankan Aspek roh kudus Ya kita terima Dengan ikhlas saja Memang betul Baik kotbah TA Percakapan Jarang kita menyentuh Aspek ketiga Dari tritunggal Roh kudus ini Nah jemaat Tuhan Kalau ditanya Orang secara umum Apakah tanda Dari gereja Dari orang Kristen Yang dipenuhi roh kudus Jadi Jadi Mengikuti orang banyak Ada empat tanda Gereja orang Kristen Yang dipenuhi roh Pertama Kalau Di dalam Persekutuan Itu Sering terjadi Yang dinamakan Bahasa roh Molo jod-jod Masa Dipunguani Parhataan Sileban Glosolalia Bahasa lidah Jadi Ketika kita berkumpul Semacam ini Ketika kita berdoa Misalnya di kalangan Ama Di kalangan Ina Pemuda Tiba-tiba ada Satu orang Yang mengucapkan Bahasa Yang tidak dimengerti Sama sekali Bukan bahasa Ibrani Bukan bahasa Jerman Tapi yang dinamakan Bahasa lidah Atau bahasa Roh Nah Kalau Parameter Itu Benar Kalau Parameter Itu Benar Bahwa Manusia Orang Kristen Yang dipenuhi Roh Harus bisa Berbahasa lidah Saya tidak termasuk Di dalamnya Nah Saya sudah 32 tahun Menjadi pendeta Belum pernah mendapat Karunia Berbahasa roh Saya bisa bahasa Indonesia Dengan amat Sangat baik Karena saya Native Penutur asli Bahasa Indonesia Belajar bahasa Batak Mulai kuliah Di Jakarta Di Pulau Emas Dan Bisa berbahasa Inggris juga Sedikit-sedikit Kalau disuruh Bahasa roh Tidak bisa Nah Kalau Parameternya Adalah Glosolalia Bahasa lidah Berarti Pendeta Daniel T.A. Harahap Yang sudah 32 tahun Pendeta Bahkan Sekarang Dikasih tugas Di kantor pusat Itu Belum Termasuk roh Kalau Parameter Itu Betul Nah Di Alkitab Yang dinamakan Bahasa roh Atau Glosolalia Itu Di Bibel Hatabata Dipake Hata Parhataan Naliban Itu Hanya ada Di surat Korintus Di jemaat Korintus Rupanya itu Fenomena Kas Gerija Korintus Itu Tidak pernah Disebut Di surat Rom Itu Tidak pernah Ada Di Galatia Itu Tidak pernah Ada Di Filipi Dan Di lain-lain Bahkan Di Kisah Rasul Ulaun Apostel Bahasa roh Itu Justru Dimengerti Oleh Orang Banyak Di Korintus Bahasa roh Itu Persis Yang Ada Dikenal Di dunia Moderna Dia Tidak Dimengerti Nah Di Kisah Rasul Ketika Roh Kudus Turun Justru Bahasa Roh Itu Dipahami Oleh Semua Orang Nah Kita Dapat Dua Fakta Dari Alkitab Itu Nah Yang Paling Penting Adalah Apa Yang Dikatakan Paulus Dalam 1 Korintus 14 18 Sampai 19 Dalam Bahasa Bata Dia Katakan Begini Aku Lebih Pintar Dari Kalian Semua Berbahasa Roh Kata Paulus Alai Molo Dipunguan Huria Lasandro Rohaku Maka Tahun Lima Hatta Nadia Tusi Ruas Daripada Marloksa Loksa Berpuluh Ribu Kata-kata Yang Tidak Dimengerti Oleh Siapapun Juga I Imat Itulah Yang Kita Pegang Jadi Jika Saudara Dan Saya Belum Mendapat Karunia Bahasa Roh Tidak Usah Kecil Hati Peganglah Apa Yang Dikatakan Paulus Paulus Mengatakan Bahwa Jauh Lebih penting Karunia Berkotbah Karunia Bernubuat Bernubuat Itu bukan Meramal Karunia Menyampaikan Firman Tuhan Daripada Berbahasa Lidah Dan Lebih penting Lagi Karunia Mengasihi Napa Dua Mengikut Tonator Mengikuti Orang Banyak Parameter Orang Kristen Atau Gereja Yang Dipenuhi Roh Adalah Bila Terjadi Dan Frekuensinya Banyak Peristiwa Ajaib Terutama Hamalumon Pamatang Kesembuhan Fisik Dari Penyakit Jadi Bila Kita Perhatikan Yang disebut Mujisat Itu Dia Diperkecil Hanya Penyembuhan Fisik Jadi Sembuh Dari Secara Fisik Tanpa Prosedur Pengobatan Jadi Jarang Disebut Hampir Tidak Pernah Atau Tidak Pernah Sama Sekali Disebut Mujisat Tiba-tiba Ada Gereja Berdiri HKBP Disepaku Tanpa Usaha Manusia Gak Ada Mujisat Itu Spesifik Kepada Penyembuhan Fisik Nah Ini Juga Nanti Menjadi Pertanyaan Kenapa Kuasa Roh Terbatas Hanya Menyembuhkan Secara Fisik Tapi Tidak Di Bidang Bidang Lainnya Di Bidang Ekonomi Di Bidang Teknologi Apakah Roh Kudus Tidak Sanggup Mengadakan Mujisat Di Bidang Teknologi Misalnya Kalau Parameter Itu Benar Tentu Saya Mengaku Saya Juga Belum Dipenuhi Roh Sebab Saya Gak Pernah Punya Kekuasaan Untuk Menyembuhkan Unang Sukuk Kamu Amang On Saya Marara Kulit Kulit Kon Kulit Saya Ini Merah Merah Apa Ini Obak Unang Tupan Dita Harap Kamu Tuin Nata Masukun Alim Molo Bibel Tong Nuboy Sukun Non Muna Tuin Nata Alim Malo Dua Jadi Amang Inang Konfesi HKBP Mengatakan Pengakuan Iman HKBP Eksplisit Mengatakan Bahwa Bila Ada Pendeta Bila Ada Ajaran Yang Mengatakan Kita Tidak Perlu Ke Rumah Sakit Kita Tidak Perlu Berobat Cukup Hanya Berdoa Konfesi HKBP Mengatakan Itu Ajaran Sesat Udah Haliluan Jelas Dikatakan Nah Karena Itu Kita Harus Hati-hati Dalam hal Ini Jadi Kalau ada Yang Mengatakan Saya Sudah Tidak Perlu Cekap Kesehatan Saya Saya Mau Lomar Tangia Hati-hati Boda Nelipe Mengihut Panindangion Haporsyopta Jadi Kalau ada Yang Mengatakan Berdoa Saja Tidak Perlu Ke Dokter Tidak 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 Menurut Konfesi Bukan Menurut Pendeta Harahap Menurut Konfesi HKBP Itu Ajaran Sesat Dan Kita hidup Sekarang Di jaman Kompetensi Kita hidup Di jaman Kompetensi Untuk Menyembuhkan Untuk Melakukan Pengobatan Perlu Kompetensi Untuk Membangun Gedung Perlu Kompetensi Untuk Membawa Pesawat Perlu Kompetensi Nah Pertanyaan Saya Kenapa Amang Inang Mau Percaya Kepada Saya Karena Saya Pendeta Kalau Saya Memberikan Racikan Obat Disertai Dengan Doa Doa Kenapa Tapi Saya Balik Seandainya Saya Ajak Amang Inang Mari Kita Terbang Dengan Pesawat Saya Yang Bawa Aumah Supirna Olo Doamu Buasadang Olo Pandita Doau Dan Mungkin Om Agabus Buasam Olo Hulean Ubat Tuhamu Ngahutang Nyakon Inang Olo Hamu Dengarung Kompetensi Pandita Mengalir Ubat Sama Sama Seperti Tidak Ada Kompetensi Pendeta Untuk Membangun Jembatan Untuk Menerbangkan Pesawat Karena Itu Hati-hati Soal Namolong Marsahid Kita Inang Amang Macegali Do Rohat Tahi Manang AHP Didok Konjol Ma Umun Natau Lui Inupamu Meda Daun Pandanon Opak Halis Adari Tainum Romus Sedamuna Sahalak Nari Daun Daun Salamondo Alikun Pitu Lebar Wah Sekot Pitu Ada Musen Naman Do Aung Nga Hucoba Kulit Kayu Ah Hodo Ninnah Rating Rating Dangan Uji Klinis Disi Amang Inang Dan Pamaloma Lohon Anggo Di Dunia Medis Dan Peting Testimoni Di Dunia Medis Di Dunia Kedokteran Dan Peting Testimoni Kesaksian Nah Peting Hasil Uji Klinik Nah Lani Mana Mahita Konfesita Nga Mando Ajaran Nalipe Pada Haliluon Nga Mando Sae Ma Martangiyang Dapola Maruban Nah Napa Tuluhan Yang Ketiga Apa Tanda Dari Orang Kristen Dari Gereja Yang Dipenuhi Bila Sering Terjadi Peristiwa Penampakan Panguk Kapon Marhite Suara Manang Pernindaan Jadi Kalau ada Seorang Hamba Tuhan Seperti Saya Sering Mendapat Bisikan Langsung Om Matandana Anggo Pandita Harah Pon Tohoma Nong Digohi Tod Dimaut Tapi Kenyataannya Molo Kui Ngoto 22 Tahun Hapan Ditauku Hera Dakeya Daput Pernidane Dakeya Langsung Tuhan Makatai Wow Kalau parameter Itu Benar Berarti Saya Sebagian Besar Atau Hampir Semua Pendeta Kita Belum Dipenuhi Rok Memang Enang Barani Doamando Apostel Batak Opui Ingwer Ludwitz Nomensen Mungkin Holland Sahali Manang Dua Halidoi Manjalo Panguk Kapon Di Sepanjang Ngoluna Jadi Nomensen Itu Tidak Sering Menerima Penglihatan Paling Satu Kali Atau Dua Kali Nah Penglihatannya Yang Terkenal Itu Adalah Ketika Dia Hendak Memulai Pekabaran Injil Di Tanah Batak Dia Naik Ke Gunung Siatas Barita Yang Sekarang Bernama Salib Kasih Dan Dia Berdoa Menatap Lembah Silindu Dan Tiba-tiba Saat Dia Berdoa Datang Kepadanya Penampakan Dia Melikat Gereja Berdiri Di Delapan Penjuru Mata Angin Dia Melikat Anak-anak Sekolah Minggu Berlaria Dia Mendengar Lonceng Berbunyi Dari Delapan Penjuru Mata Angin Padahal Belum Ada Satupun Gereja Yang Berdiri Di Lembah Silindung Di Tanah Batak Waktu Itu Dan Penglihatan Itu Benar Setelah Sekian Puluh Tahun Kemudian Apa Yang Dilihat Nomensen Terjadi Nah Amang Inang Dan Bui Tabaen Panguk Kapon Penglihatan Manang Bisikam Dan Bui Tabaen Gabi Rutin Dan Bui Tak Kendalihon Tondi Porbadia Songon Kita Mengendalihon Televisi Pakai Remote Kontrol Dan Bui Deng Boi Nalani Do Muladong Halak Namando Sahalisa Minggu Manang Dua Halis Adari Dung Sipul Mangan Dung Sipul Songon Namang Alang Ubati Manjalo Panguk Kapon Ibana Baranyo Wando Deng Sitong Roh Kudus Tidak Bisa Dibuat Menjadi Sistem Roh Kudus Tidak Bisa Dibuat Menjadi Rutin Kita Tidak Punya Kendali Kepada Roh Roh Itu Yang Mengendalikan Kita Dia Bagaikan Angin Yang Datang Dan Pergi Sesukanya Nah Karena Itu Hati-hati Alani Do Didok Disada Johanes Opat Ayat Sada Unjuni Hamuma Ganup Tonde Ujilah Setiap Roh Apa Artinya Itu Ujilah Setiap Kodbah Ujilah Setiap Kesaksian Ujilah Setiap Ajaran Ini Betul Atau Bukan Dari Roh Kudus Kata Satu Johanes Empat Ayat Satu Nalan Nalan Amang Inang Unang Pamurah Huita Mandok Aladang Masa Dihur Yatta Akana Mandok Nga Hujalo B Bisikan Sian Tuhani Nga Makatai Beton Di Itu Nambudari Manak Mahita Jamok Mahita Alah Dambuy Dikonfirmasi Amang Inang Malah Hudok Matuh Amu Nga Hujalo Sian Tuhani Nambudari Nga Makatai Langsung Duk Tuhan Jesus Ikon Pindah Amu Sian Gunung Malangon Biasaram Muna Mengkonfirmasi Tuhodo Nang Dihusup Pondondi Itu Pandita Harap Ikon Pindah Namah Hami Itu Kawasan IKN Gak Ada Alat Kita Mengkonfirmasi Nah Karena Tidak Ada Alat Kita Untuk Mengkonfirmasi Nah Karena Itu Kita Hati-hati Unang Pahat Pumbang Uhum Uhumi Jangan Terlalu Cepat Menghakimi Dan Juga Jangan Mau Terlalu Cepat Percaya Jadi Emang Inang Sikap Nisi Tomasi Dan Nasalai Hasalah Nisi Tomas Sasi Tongna Alah Dipapuli Iban Anadirina Sian Pungwani Anggos Sikap Kritis Sikap Skeptis Nisi Tomas Dengan Apalagi Di zaman Modera Karena Apa Karena Kita Kadang-kadang Takut Meragukan Kotbah Meragukan Berita Yang Sampai Pada Kita Terlalu Terlalu Mudah Kita Percaya Kepada Berita Apalagi Kalau Sudah Dibungkus Agama Dilekasi Nama Tuhan Jesus Langsung Kita Percaya Padahal Tuhan Mengajak Kita Untuk Kritis Jalah Jahahamu Dibibili Tidak Ada Satu Orang Pun Dibibel Kita Yang Menerima Roh Kudus Dalam Keadaan Trans Siar Kesurupan Tidak Ada Satu Orang Pun Di Alkitab Yang Menerima Roh Kudus Dalam Keadaan Kesurupan Semua Rasul Semua Nabi Yang Menerima Roh Kudus Dalam Keadaan Sadar Nah Karena Itu Kalau Ada Orang Kesurupan Tidak Sadar Itu Bukan Dipenuhi Roh Tidak Mungkin Karena Semua Yang Didatangi Roh Itu Sadar Bisa Berpikir Jadi Kalau Orang Tidak Bisa Mikir Tidak Sadar Mengaku Dipenuhi Roh Daum Nesien Bului Doen Narotusi Nah Yang Terakhir Keempat Tanda Menurut Orang Banyak Melodipat Tupak Ibadah Dengan Segala Emosi Nah Macedenggan Memakai Emosi Dalam Ibadah Nah Kritik Kepada Gerija Kita Kita Kalau Ibadah Kadang-kadang Emosi Tidak Kita Pakai Nah Karena Itu Firman Kurang Menyerap Kedalam Hanya Di atas Kepala Dia Mesti Diturunkan Kedalam Hati Doa Tidak Boleh Hanya Ada Yang Di Kepala Tapi Harus Keluar Dari Hati Yang Paling Dalam Itulah Otokritik Kita Kritik Kepada Diri Kita Sendiri Tetapi Pagilek Kudo Pamed Metudo Tondii Molo Holan Mengajari Kita Martopak Dohut Markujingjang Daku Salah Martopak Dibadah Dau Apalagi Secara Spontan Deng Salah Deng Bimuruk Tuhani Alay Pagilek Kudo Ulaun Tondii Molo Holani Do Ulaun Mampak Kita Markujingjang Ah Maul Nah Molo Songoni Ah Do Ulaun Tondi Por Badiai I Do Natajaka Di Rom Walui Jalad Dominggan Do Molo Tajaka Rom Walui Mulesian Ayat Sada Adung Tulu Disi Iman Agab Jamita Tukita Di Ari Hasasahor Nitondi Por Badia Napar Jolo Ulaun Nitondi Por Badia Ima Palu Wahok Kita Sian Dosa Do Hamatea Jadi Pekerjaan Roh Yang pertama Dan terutama Adalah Membebaskan Kita Dari Dosa Nah Dosa Digambarkan Oleh Rasul Paulus Seperti Majikan Tuhan Yang Kuat Yang Bercokol Dalam Diri Kita Tidak Hanya Di Tubuh Tapi Dalam Hati Dan Pikiran Kita Jadi Rasul Paulus Menghayati Dosa Itu Seperti Tuhan Yang Lengket Dalam Diri Kita Dan Kita Tidak Bisa Membebaskan Diri Dari Tuhan Yang Kejam Itu Dia Menyuruh Kita Tunduk Kepadanya Dia Menyuruh Kita Melakukan Yang Jahat Dia Menyuruh Kita Melawan Tuhan Dia Menyuruh Kita Membenarkan Diri Kita Sendiri Untuk Melakukan Yang Bertentangan Dengan Kehendak Tuhan Dan Kita Kalah Menyerah Tidak Mampu Membebaskan Diri Dari Dosa Yang Melekat Dalam Diri Kita Itu Dosa Itulah Yang Menyuruh Kita Mencuri Dosa Dosa Itulah Yang Menyuruh Kita Berbohong Dosa Itulah Yang Menyuruh Kita Membunuh Bersina Dosa Itulah Yang Menyuruh Kita Menyombongkan Diri Kita Di hadapan Tuhan Dan Sesama Dan Lain-lain Memang Ada Hukum Jadi Kita Tidak Bisa Melakukan Yang Diperintahkan Atau Menghindari Dari Yang Dilarang Pati Karena Dosa Yang Bercokol Dalam Diri Kita Itu Hanya Tuhan Allah Sendirilah Melalui Anaknya Dan Melalui Rohnya Memerdekakan Kita Dari Dosa Yang Kejam Yang Kuat Itu Ido Natajaha Di Ayat 2 Nungadipalua Begita Sian Dosai Jadi Yang Kita Rayakan Hari Ini Adalah Pembebasan Kita Dari Dosa Yang Dikerjakan Oleh Roh Nah Ahadom Lapatani Ahadolapatan Namolodidok Nungadipalua Tondipor Badiyah Kita Sian Dosa Dan Adong Bekewajipan Dihita Nu Aeng Tunduk Tupareta Nidosa Ngemalua Bekita Dan Wajib Tidak Ada Lagi Kewajipan Kita Tunduk Kepada Perintah Dosa Nah Kalau Kita Tetap Tunduk Kepada Perintah Dosa Itu Karena Kita Mau Kalau Kita Tidak Mau Kita Bisa Bebas Jadi Unang Be Adong Namando Saya Talu Dibah Dosa Unang Adong Ben Namando Dang Adong Gogoku Mangalo Hisap Hisap Nidagiku Unang Be Adong Namando Jolma Ejolma Dope Alani Wajar Doa Mangulah Najahat Dao Dang Wajar Buasa Dang Wajar Ala Nung Nga Dipalua Tundi Porbadia Kita Sian Dosa Dakolan Hatta Hatai Jadi Molo Tapatup Sonari Pesta Hasas Saur Tundi Porbadia Nama Mestahon Halu Tundi Dosa Do Kita Nama Lu Be Kita Molo Olo Kita Marhiti Hiti Tundi Porbadia Tar Baik Kita Do Pasohon Haso Malat Taman Nako Molo Olo Kita Marhiti Hiti Tundi Porbadia Taudo Kita Pasohon Ula Otta Ngemergebusi Do Akan Aasingi Na Alani Do Amang Inang Persoalan Nah Holan Porsea Manang So Porsea Olo Manang Dan Olo Fakma Nadi Hat Tindak Kon Bibel Nung 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 Dipalua Bekita Sian Dosai Memang Dosai Adong Dope Dibagasan Diritta Alemolo Olo Kita Dan Haraja An Bekita Boido Kita Mangalo Alemolo Dan Olo Kita Mangalo Baturusma Imana Parjolo Napa Dua Dipangulu Jala Dipargogoi Ton Dipor Badiai Do Kita Mangulah Nasi Tong Neding Gam Nakin Alomoh Nidibata Jadi Dipalua Kita Sian Dosa Napa Dua Dipangulu Jala Dipargogoi Ton Dii Kita Mangulah Nakin Nalomohon Nidibata Akan Neding Nasi Tongi Roh Itu Menghidupkan Dan Memuatkan Kita Melakukan Yang Benar Yang Baik Yang Disukai Oleh Allah I I I Galatia 5 Ayat 22 Sudah 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 Nagi Nginohan Niton Dipor Badia Sudah Namar Saur Duh Tondi Por Badia Par Bue Honon Nido Dibagasan Ngo Luna Holong Duh Lambas Niro Habas Sauron Duh Habasaon Hapors Sauron Duh Halambohon Duh Hat Tomanon I I Don Nasoma Tado Par Buah Rau Kasih Sukacita Dame Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Penguasaan Diri Amang Inang Siasai Hot Par Bu Niton Dih Unang Adong Naman Duh Saya Matul Lidiau Nau Menari Dap Perlu Sudah Halak Naginohan Niton Dipor Badia Par Buah Honon Nido Nasia Sa Ikhoti Jadi Las Niroha Deng Boy Disirang Sian Hat Tomanon Pangar Rajyod Diri Jadi Maladong Halak Namando Las Rohaku Nungadigohi Tondi Por Badia Alay Deng Boy Diraja Andirina I Pedang Sito Deng Sian Tod Dii Maladong Namando Nungadigohi Ton Dipor Badia Au Alay Deng Adong Holong Dibagasan Rohana Manang Adong Do Holong Alay Deng Adong Las Niroha Tondi Leon Dimana Alay Soalan Hewalan Mungut Dimana I Pedang Sito Ala Sada Saigot Doi Sada Landu Holong Do Hod Dame Sada Landu Dame Do Havas Sada Landu Las Niro Do Hattomanom Do Nasi Alani Talupah Honma Halong Angani Talupah Honma Parhataan Nalibani Talupah Honma Akka Panguka Pon Akka Penampakan Nih Dan Apalah Peting Nidihita Napiting Fokus Mahita Tapus Saton Madirita Tugalat Y5 Ayat 22 Dua Bahkan Songon Nadi Duk Nihep Estel Malom Maringan Tondi Por Badia Dibagasak Kita Gabes Songon Sungai Nama Ngalir Duk Tondi Idi Kita Mengalirkan Damai Cinta Kasih Kegembiraan Dan Banyak Hal Kebaikan Nama Nginang Kata Kuncina Disi Ima Tondi Naman Nungguli Jesus Sian Nama T Isedona Rotu Kita Isedona Nama Ringan Dikita Roh Kudus Yang Membangkitkan Yesus Dari Antara Orang Mati Jadi Sarupado Tondi Naman Nungguli Jesus Sian Nama T Ased Tondi Nadi Leon Tuk Kita Jadi Bayak Kon Melong Dilehon Tuk Kita Tondi Naman Nungguli Jesus Sian Nama T Habisi Habisi Rata Begeru Jesus Sian Nama Tengah Dipangulu Tondi Lama Loh Panguluhon Pamatakta Loh Mangulahon Akana Dingga Nah Karena Itu Sejalan Amang Inang Dengan Apa Yang Dikatakan Paulus Dalam 2 Timotius 1 Ayat 7 Dilehon Duk Kita Tondi Hagugun Tondi Hakolongon Tondi Pangarajai Diri Nggak ada Tondi Hatahuton Dilehon Tondi Porbadia Tuk Kita Asa Tau Kita Mako Holongi Duk Mengarajai Diri Jalan Dilehon Tuk Kita Hagugun Nah Alani Hidro Amang Inang Saya Dikait Tond Hasa Saur Nit Tondi Porbadia Duk Ulaun Sending Alani Patu Papelian Tuk Ulaun Sending Saya Dibayan Di Ari Hasa Saur Nit Tondi Porbadia Buasa Ala Nung Nung Dilehon Betu Kita Gogo Nih Tondi Porbadia Lah Marbarita Nauli Nah Alani Asa Unang Hola Katai Dikita Asa Betul Betul Operasional Aplikatif Dikita Dikon Sudedo Kita Mandok Dibagasan Tikki Nacono Ikon Jong HKBP Disepaku Ido Nahu Berek Kami Najumono Tu Kawasan IKN Anggota Bagasan IKN Yang Adong Naboy Benota Ulaun Di Pamaret Tadoy Dan Boy Tatuh Hortana Disi Paling Tapang Ido Ale Diluar IKN Ikon Margogo Do Distrik Borneo Jalah Hamudo Di Kalimantan Timur Gabi Sabungan Ikon Jong Disepaku Jalah Adong Tolu Pos Hurian Najumono Tu Kawasan IKN I Napar Jolo IMA Pospel Kalimantan Timur Di Semboja Napa Dua Pospel Manang Pagarani Di Balikpapan Utara IMA Di Penajam Pasir Utara PPU Napa Tulu IMA Pospel Resort Balikpapan Baru Handil Usul Nami Tepak Kemah Ari Hasas Saur Nih Tondi Por Badiaun Pai Ngoton Kita Ikon Jong Huria Disepaku Jalah Ikon Lam Hembang Lam Margogo Huria Disemboja Di PPU Do Dihandil Konkret Alabua Melodang Jongjong Jaladang Terperkuat Disada Tiki Pindama Pemerintahan Itu IKN Hudul Presiden Di Kawasan IKN Anggo Hitam Adoh Hatta Batak Nih Ingar Luangan Manang Adoh Hatta Batak Nater Cacer Olo Dusong Ini Jongjong IKN Maruan Sejuta Halak IKN HB Hita Hal Sonari Dan Hamu Mahudok Ngapid Dham Itu Tarut Anggo Hamu Luangan Ingar Anon Untuk Kau Muda Yang Gak Ngerti Kata Hingar Ditanyalah Kena Tua Tua Apa Artinya Hingar Agak Rwadi Napa Turuhan Jalan Aparpudi Ah Do Ula Nipondi Mangain Hita Gabi Anak Kon Nide Bata Ido Molot Tajaha Di Ayat Sepulopat Do Sepulopit Diyain Hita Gabi Anak Kon Nide Bata Dang Nadi Jalo Hamu Tondi Hatuban Ninnapostel Paulus Asam Mangulahi Mabiar Tondi Haanah Hondo Dijalo Hamu Mangas Honi Do Panjowo Ta Abba Mando Ali Rom Walu Ayat Sepulopat Sepulopit Alani Amang Inang Molot Tapa Tupa Pesta Hasa Saurton Dipor Badia Sadarion Lapatan Nodus Do On Pesta Pangai Yota Gabi Anak Kon Nide Bata Pesta Turunnya Roh Kudus Sama Dengan Pesta Perayaan Pengingatan Pengangkatan Kita Sebagai Anak Allah Kalau gereja Gereja lain Berani Lantang Mengatakan Saya Anak Tuhan Anak Allah Alian Alian Rue Termasuk Parhalado HKBP Saya Ragu Ragu Macam Suara Anak Tuhan Jadi Kita Kita Adalah Anak Anak Allah Dan Untuk Itulah Roh Kudus Datang Nah Sebab Itu Ini Adalah Perayaan 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 Pengangkatan Kita Sebagai Anak Allah Pengangkatan Status Pengangkatan Tanggungjawab Pemberian Pendelegasian Allah Kepada Kepada Sekaligus Pesta Hatutubu Nikuria Amang Inang Nampar Pudi Sian Parpudi Sahali Dakolan Pasu Pasuna Dilehon Dibata Kita Dakolan Pasu Pasu Apalagi Pasu Pasu D Perdaging Dakolani Tondina Dilehon Dibana Kita Jadi Melenung Tondina Dilehon Dibata Kita Tinggal Dibagasa Kita Ahab Nah Hurang Ahab Sihab Dilehon Dibata Dibata Dilehon Pasu Pasuna Garut Tondina Sandiri Dibana Molo Nung Diyain Dibana Kita Gabe Anak Kona Dilehon Siragu Honoton Tahan Dibata Pasu Pasuna Saita Pangido Begaru Kita Sandiri Dilehon Imana Gabe Anak Kona Alani Amang Inang Marlas Niroha Makita Papu Jima Dibata Marsura Surak Makita Diari Najin Adihon Dibata Sadarion Nunga Songgok Beton Dipor Badia Nunga Songgok Beton Dipor Badia Dijub Suruton Di Ido Kita Gabis Sipindang Ina Disuruton Di Ido Kita Lahu Lahu Mangu Lahon Aka Ula Nedinggam Marpar Buehon Aka Silehon Lihon Dibata Tuportibion Asagabi Pasu Pasuna Kita Kepada Kawan-kawan kami Kontingen Pesparawi Yang berangkat dari Kalimantan Timur Selamat berjuang di Jogja Kami semua Mendoakan Kalian Kalau ada yang Bilang Ah Enggak penting Menang Penting Saya bilang Capek Kalilah Kalian Latihan Kalau enggak Perlu Menang Karena ada Dulu Ada pertandingan Kor di Gereja kami Kor Ibu-ibu Jadi yang satu Bilang Dalam bahasa Bata Kita Di Sonde Kita enggak Cari kemenangan Di sini Datanglah Kawannya itu Membalas Jadi Jadi Kemenangan itu penting Tapi Kemenangan kita Tempu Dengan Cara Baik Dengan Latihan Yang Keras Enggak ada Yang bisa Memberi Kalian Kemenangan Kecuali Diri Kalian Sendiri Dan Yang Paling Penting Tuhan Dimuliakan Melalui Nyanyian Dan Hidup Kita Amin Amin Mari kita Berdoa Ya Allah Kami datang Kehadapanmu Terima kasih Untuk Perayaan Pentecostal Ini Engkau Engkau Telah Mencurahkan Rohmu Mendirikan Gereja Tuhan Di Muka Bumi Ini Biarlah Rohmu Yang Kudus Tuhan Senantiasa Berdiam Di Hati Kami Memberi Kepada Kami Kekuatan Untuk Melepaskan Diri Kami Dari Dosa Dan Hanya Tunduk Kepadamu Yakinkan Kami Tuhan Bahwa Kuasa Rohmu Telah Memerdekakan Kami Kami Tidak Wajib Lagi Menuruti Perintah Dosa Yang Muncul Dari Dalam Diri Kami Sendiri Kami Dapat Mengikuti Kehendak Tuhan Tapi Yakinkan Kami Dan Biarlah Kami Senantiasa Kau Persatukan Dengan Kristus Anakmu Terima Kasih Allah Kami Mohon Biarlah Rohmu Yang Senantiasa Menguatkan Kami Melakukan Yang Benar Dan Baik Yang Indah Yang Bertanggung Jawab Yang Tuhan Kehendaki Dan Biarlah Juga Rohmu Yang Menggerakkan Hatimu Untuk Tetap Meneruskan Kegiatan Pekabaran Injil Supaya Seluruh Dunia Ini Mengenal Nama Kristus Dan Bertekuk Lutut Dan Segala Lidah Mengaku Yesus Adalah Kristus Tuhan Tuhan Kau Juga Memberikan Rohmu Kepada Kami Supaya Melalui Rohmu Kami Menjadi Anak Anak Bersama Kristus Tuhan Dan Saudara Kami Tuhan Yakinkanlah Kami Kau Adalah Anak Supaya Kami Tidak Perlu Kawatir Kami Tidak Perlu Berputus Asa Dalam Hidup Ini Sebab Kami Punya Bapak Pelindung Kami Yang Hidup Yang Berkuasa Yang Setia Tuhan Hadirlah Kau Dalam Kehidupan Kami Terutama Ketika Kami Kekurangan Ketika Secara Fisik Kami Lemah Ketika Kami Mengalami Kemerosotan Secara Ekonomi Ketika Kami Lanjut Usia Ketika Kami Kesepian Biarlah Rohmu Menyatakan Kuasa Menyatakan Kasihmu Kepada Kami Berkati Gerijamu Secara Khususus Di Yang Dipimpin Oleh Hambamu Pendeta Pansur Sijabat Dibantu Oleh Semua Pelayan Penuh Waktu Lain Dan Parhaladu Beri Kesehatan Kepada Hamba Hambamu Beri Sukacita Dan Biarlah Ya Allah Kau Memberkati Semua Anggota Jemaat Supaya Kami Sehati Memuliakan Nama Tuhan Melaksanakan Pelayanan Dan Taat Kepada Firman Kristus Amin Kepada Kepada Kepada